Budik Satria Jilid 9. Senbok Hang memutar biji matanya memandang sekeliling tempat itu, dia tahu Kim Hoa Hu Jin serta Tong Lo Tai Tai sudah menunjukkan sikapnya untuk memerontak, bahkan kedua orang itu telah siap sedia melancarkan serangan. Hal ini membuat gembong iblis tersebut agak gelagapan juga dibuatnya. Ia tak menyangka kalau musuh belum berhasil dibekuk di antara kekuatan mereka sendiri terjadi perpecahan. Tentu saja ia tak sedih untuk tunduk kepala dan taklu kepada mereka berdua. Senbok Hang yang cerdik tak urung dibikin tak berdaya juga menghadapi keadaan seperti itu, untuk sesaat ia tak dapat menemukan care yang paling baik untuk menghadapi keadaan tersebut, dengan termangu-mangu gembong iblis itu cuma bisa berdiri menjublak belaka. Sementara itu Rit Bun Hon Tu jadi girang sekali ketika menyaksikan perubahan situasi menguntungkan diri mereka, ia takut siau ling banyak bicara hingga merusak suasana tersebut, buru-buru dengan suara berbisik serunya, siau tai hiap, banyak kejadian aneh seringkali terjadi dalam dunia persilatan. Kadang-kadang kalau waktu menghadapi keadaan yang aneh orang harus pandai kecerdikannya, aku harap engka suka berdiam diri siau ling berpaling memandang sekejap ke arah orang siit bun tersebut, mulutnya tetap membungkam. Sementara itu dengan suara yang serak dan tua Sen Bok Hang berseru, benarkah kalian berdua akan menghianati perkampungan Pek Hoa San Cheng daripada kita nanti kehilangan kesempatan yang sangat baik ini sehingga di kemudian hari bisa dibunuh atau dicincang oleh Toa Chung Chu dengan sekehendak hatinya, lebih baik kita pergunakan kesempatan yang sangat baik ini secara seksama Sen Bok Hang yang selamanya tenang dan dingin saat ini tak bisa menahan emosinya lagi, dengan penuh kegusaran ia tertawa dingin. Kalian berharap dengan berbuat begitu maka tuntutan kalian bakal berhasil memang sulit untuk dibicarakan jawab Tong Lo Tai Tai, tetapi dalam keadaan seperti ini kemungkinan juga bakal terjadi keadaan yang semakin runyam, yakni kedua belah pihak sama-sama menderita keringin yang besar Sen Bok Hang Tung Chu Engkau harus meneliti dulu situasi yang kau hadapi saat ini, seru Kim Hoa Hujain pula kecuali Engkau seorang siapakah yang mampu meloloskan diri dari ancaman senjata rahasia yang ditimpukan oleh Tong Lo Tai Tai Meskipun dia hanya menyebut Tong Lo Tai Tai seorang, tapi dibalik ucapan tersebut mengartikan pula Siauling serta dia sendiri. Atau dengan perkataan lain andai kata ia dan Tong Lo Tai Tai menyerbu ke pihak musuh, siapa yang mampu menolong gembong iblis itu lagi? Sen Bok Hang segera mendengus dingin. HMM mandai kata aku berhasil melepaskan diri dari kepungan, kalian berdua tak akan mendapatkan obat pemunah lagi, dan itu berarti jiwa kalian berdua pun akhirnya akan melayang juga peristiwa ini merupakan pertaruhan besar yang meliputi adu ilmu, adu kecerdikan serta adu nasib, Sebelum menang kalah bisa ditetapkan siapapun tak bisa mendengar bagaimana hasilnya nanti, meskipun Toa Chung Chu jardik dan hebat tetapi dalam keadaan seperti ini kau tak mungkin bisa meyakinkan diri bahwa kemenangan tentu ada di pihakmu, sedang kami pun belum tentu kalah jadi kau ingin bertaruh tentang Sen Bok Hang dengan suara ketus. Tentu saja jawab Kim Ho Ahu Jan tegas. Sen Bok Hang mendengus, ia berpaling ke arah Tong Lo Tai Tai dan tegurnya pula. Bagaimana dengan engkau apakah ingin turut pula dalam pertarungan ini, keadaan memaksa aku harus berbuat begitu, sekalipun tidak bertaruh rasanya juga tak mungkin jawab nenek tua tadi, baik kalau memang engkau berdua ingin bertaruh, terpaksa aku harus melayani keinginanmu itu, sambil berpaling ke arah Siauling Denit Bun Hon tu tambahnya, sekalipun ditambah engkau Siauling Denit Bun Hon tu belum tentu kalian mampu untuk menghalangi jalan pergi ku, Kim Ho Ahu Jin memandang sekejap ke arah Tong Lo Tai Tai, nenek tua itu tiba-tiba mundur lima langkah ke belakang dan segera menggeser tempat kedudukannya. Si Bok Hang menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Ha'a'ah, 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 jite, bahwa mereka semua mengundurkan diri lebih dahulu dari sini. Chiu Chow Leong mengiakan, dengan membawa Kang Lam Sukong Chu buru-buru mereka putar badan dan melarikan diri. Kim Ho Ahu Jin serta Rit Bun Hon tu tidak menyangka kalau pihak lawan akan bertindak begitu, sebelum ingatan kedua berkelebat lewat beberapa orang itu sudah berada lima tombak jauhnya dari tempat semulanya. Sen Bok Hot tertawa dingin ejeknya, sekarang tinggal aku orang si sen seorang diri. Nah kalian boleh maju baik Kim Ho Ahu Jin maupun Tong Lo Tai Tai serta Rit Bun Hon tu semuanya tahu bahwa tenaga dalam yang dimiliki Sen Bok Hang amat lihai, jika mereka yang turun tangan maka dalam beberapa gebrakan saja jiwa mereka tentu melayang di ujung telapaknya. Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai sendiri walaupun sudah bertekad hendak adu jiwa tak urung mereka sendiri pun jadol ragu untuk turun tangan lebih dahulu. Xiao Ling menyapu sekejap sekeliling tempat itu, kemudian bisiknya dengan suara lirih, pengji mudurlah agak jauh perlahan dia maju ke depan, air muka Sen Bok Hang berubah amat serius. Ia tetap berdiri di tempat semula, sepasang telapak dirapatkan jadi satu dan sepintas lalu nampaknya seakan-akan sama sekali tak siap. Xiao Ling tak berani maju terlalu dekat pada jarak lima kaki di hadapan gembong iblis itu dia berhenti. Toa Chung Chu silahkan cahut keluar senjatamu serunya. HMM, aku akan minta pelajaran ilmu pedangmu dengan tangan kosong saja, sahut Sen Bok Hang sambil tertawa dingin kalau memang begitu akan kulayani dirimu dengan tangan kosong pula perlahan-lahan pemuda itu menyimpan kembali pedang pendeknya. Sekali lagi Sen Bok Hang tertawa dingin. Pertarungan ini mempengaruhi soal memati hidup di antara kita berdua, kau toh punya senjata kenapa tidak dipakai kalau berbicara dan perbuatan serta tingkah lakumu, setiap orang berhak untuk melenyapkan engkau dari muka bumi, tetapi antara aku dengan Toa Chung Chu sedikit banyak pernah punya hubungan, meskipun persaudaraan sudah putus tetapi perasaan toh masih ada, tutup mulutmu bentak Sen Bok Hang. HMM, Siaw Ling tertawa hambar. Kau boleh tidak setia kawan tetapi aku tak boleh hilangkan perasaan ini, jika kau tak ingin berkelahi harap tinggalkan obat pemuna buat Kim Ho Ahu Jain berdua, kemudian berlalulah dari sini. HMM, 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 Sen Bok Hang tertawa dingin, aku orang Shisen, kau anggap dengan andalkan kekuatan beberapa orang saja maka aku lantas bisa kalian tahan di sini? HMM, 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 HMM Kau tak usah tak kaur. Lebih baik kau dulu yang turun tangan serunya. Kalau memang sentuh acungcu tetap menjaga gengsi baiklah. Aku orang sisiau akan menuruti perintahmu telapakanan perlahan-lahan diangkat ke atas kemudian membacok dada gembong iblis itu. Kim Ho Ahu Jin, Tong Lo Tai Tai serta Rid Bun Hon Tu telah menduga semua bila kedua orang itu sampai terjadi pertarungan maka pertempuran itu tentu berlangsung dengan serunya. Maka seluruh perhatian mereka dicurahkan ke dalam kalangan untuk menyaksikan jalannya pertarungan tersebut. Serangan yang dilancarkan Xiaoling kian lama kian bertambah lambat dan makin dekat dengan dada senbok hang, akan tetapi iblis itu masih tetap berdiri tegak di tempat semula. Menanti serangan musuh benar-benar sudah mengancam dadanya, ia baru membalik telapak kanannya dan menyongsong kedatangan serangan tersebut dengan keras lawan keras serangan itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat. Xiaoling ingin menghindar namun tak sempat lagi. Bela am sepasang telapak mereka membentur satu sama lainnya hingga menimbulkan ledakan yang menggeletar di udara. Xiaoling mendengus berat kuda-kudanya gempur dan tubuhnya harus mundur lima langkah ke belakang sebelum berhasil berdiri tegak kembali. Sebaliknya senbok hang hanya merasakan bahunya bergetar keras, kuda-kudanya masih bertahan di tempat semula dan tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Ketika para jago alihkan sorot matanya ke arah Xiaoling, tampaklah raut wajah seng pemuda yang tampan berubah jadi merah padam seolah-olah orang yang mahok tuak. Beberapa saat kemudian ia baru muntah darah segar, serunya, sentuh acungcu, sungguh lihai dan sempurna tenaga pukulanmu. Haaah, 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 siaoling kau masih mampu untuk melanjutkan pertarungan ini walaupun luka yang kuderita cukup parah, akan tetapi aku yakin masih punya kemampuan untuk meneruskan pertempuran ini sebagai penutup dari kata-katanya laksana kilatia menerjang ke muka, sepasang telapaknya melancarkan pukulan-pukulan yang gencar dan berantai. Dalam waktu singkat empat jurus telah lewat. Senbok Hang tak berani berayal, dia menggerakkan pula sepasang telapaknya, secara kilat dan tajam menyambut semua ancaman yang dilontarkan pemuda itu. Beberapa empat kali bentrokan nyaring bergema memecahkan kesunyian, keempat buah pukulan berantai yang dilancarkan Xiaoling telah disambut semua oleh gembong iblis itu dengan keras lawan keras. Setelah menyerang keempat jurus itu dengan cepat Xiaoling meloncat mundur kembali delapan dipa ke belakang. Beklipeng segera maju ke depan dan berdiri di sisi pemuda itu, bisiknya dengan nada khawatir, To'ako parah kah lu kamu Xiaoling mundur dengan sempoyongan, u'uak kembali muntah darah segar. Dengan wataknya yang keras kepala, walaupun sudah terluka parah namun semangat tempurnya bukan saja tidak merosot malah tertambah menyala, ia tertawa hambar, lukaku tak jadi soal, melihat pemuda itu muntah darah lagi. Beklipeng tahu kalau isi perutnya terluka parah. Air mukanya berubah jadi pucat pias sambil memayang pemuda itu serunya To'ako kalau lu kamu terlalu parah lebih baik pertarungan ini jangan dilanjutkan kembali sejak menelan jarum batu berusia seribu tahun, kemudian mendapat dasar pelajaran ilmu semedikian cincengki daya tahan yang dimiliki pemuda ini jauh berbeda dengan orang lain. Kandam diam ia mengepos tenaga lalu tertawa. Berkorban demi keadilan dan kebenaran sekalipun jiwa melayang juga tak usah disusahkan kau tak boleh mati, seru peklipeng kalau kau mati maka aku pun tak mau hidup lagi, dengan alis berkerut siauling tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 sekalipun manusia dapat hidup seratus tahun akhirnya juga ia bakal mati. Mati sekarang mati nanti tak ada bedanya apalagi mati demi bulim dan umat manusia, kematian semacam ini sangat berharga sekali. Pengji, lepaskanlah aku perkataan to'ako memang benar jawab peklipeng sambil melototkan matanya bulat-bulat, kau adalah seorang pahlawan besar, seorang manusia gagah, lelaki sejati, tidak seharusnya kuhalangi niatmu itu perlahan-lahan dia lepaskan siauling dan mundur dua langkah ke belakang. Selama ini sikap senbok hang tetap tenang bagaikan bukit karang. Ia tak berkutik pun tidak menunjukkan reaksi apapun membuat orang tak bisa menduga apa maksud tujuannya. Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jim tahu pula bagaimanakah tabiat dari siauling, dalam suatu pertarungan yang jujur dan terbuka andai kata mereka turun tangan membantu maka pemuda itu pasti akan merasa tak senang hati. Di samping itu diam diam Kim Ho Ahu Jim pun merasa suatu perasaan cemburu yang aneh sekali, ia merasa tak senang hati menyaksikan sikap pekli peng yang begitu hangat dan mesra terhadap si anak muda itu, ia ingin sekali menyaksikan gadis itu merasa sedih dan hancur hatinya menghadapi peristiwa tersebut. Karena alasan-alasan itulah kedua orang itu sama-sama berpeluk tangan belaka. Lain halnya dengan It Bun Hantu, dengan teliti dan seksama ia perhatikan situasi dalam gelanggang, sebagai seorang manuia cerdikin merasa heran ketika menyaksikan senbok hang melancarkan serangan balasan sebaliknya cuma menyambut terus dengan ekerasan. Ia tercengang dan tak habis mengerti, pikirnya, orang yang paling ditakuti oleh senbok hang adalah siauling pada saat dan keadaan seperti ini sebenarnya merupakan kesempatan paling baik baginya untuk membunuh musuh tangguhnya ini, mengapa ia tak mau turun tangan sebaliknya memberi kesempatan kepada siauling untuk mengatur pernapasan. Dengan watak dan perangai senbok hang kejadian ini janggal sekali nampaknya tak mungkin ia sungguh-sungguh berhati baik kepada lawannya, atau mungkin dibalik kesemuanya itu terdapat hal-hal yang kurang beres setelah peras otak beberapa saat akhirnya ia berhasil menemukan tiga buah kesimpulan. Kesimpulan pertama, senbok hang tidak ingin kehilangan seorang jago lihai seperti siauling, ia siap memaksa pemuda itu untuk takluk dan membantu pihaknya atau bila perlu menggunakan obat pelupa diri untuk mencuci otaknya hingga kehilangan kesadarannya. Kesimpulan kedua, di dalam bentrokan secara keras lawan keras itu senbok hang menderita luka dalam yang cukup parah. Hanya karena pengalamannya lebih luas dan tenaga dalamnya lebih sempurna di luar saja ia nampak tenang seolah-olah tak terjadi sesuatu apapun padahal dalam tubuhnya telah terluka. Kesimpulan yang ketiga, senbok hang khawatir bila ia lancarkan serangan maka tong lo tai tai, kim ho ahu jin, dia sendiri serta pekli peng tentu akan maju mengerubut, dalam keadaan begini dia pasti akan kerepotan dan keteterhebat. Di antara kedua buah kesimpulan tersebut, setiap kesimpulan mempunyai kemungkinan yang amat besar, karenanya meskipun it bun hantu licik dan banyak akal taurung gagal juga untuk menentukan kemungkinan manakah yang lebih besar. Terdengar pekli pengbergumam seorang diri, mati ya ah mati, pokoknya kalau kau mati aku pun tak mau hidup lebih jauh di kolong langit, mati atau hidup apa bedanya, karena amat sedih dan berduka karena menyaksikan Xiao Ling menderita luka dalam yang begitu parah. Tanpa sadar apa yang dipikirkan telah diutarakan keluar membuat orang-orang yang mendengar jadi terharu dan beribah hati. Xiao Ling segera berpaling dan memandang sekejap ke arah pekli peng, ujarnya, Peng Ji, kau tak usah berbuat demikian lantaran aku, istana salju di laut utara masih menantikan kedatanganmu, Ibu dan ayahmu masih merindukan engkau, lebih baik tinggalkan tempat ini dan cepat-cepatlah kembali ke rumah setelah dua kali melangsungkan pertarungan keras lawan-keras melawan Senbok Hang, pemuda ini merasa dadanya sesak dan isi perutnya goncang semua. Ia tahu jika pertarungan dilanjutkan dan seandainya nasibnya jelek dan mati di ujung telapak gembong iblis itu, maka seluruh umat bulim di daratan Tionggoan pasti akan mengalami nasib yang sama pula. Dalam keadaan begini sudah tentu pemuda itu tak sempat melayani cinta mesra dan pekli peng. Tampak gadis si pekli itu menggerakkan bibirnya dan tersenyum, dua titik air mati jatuh berlinang membasai pipinya. Toh aku, apakah sampai sekarang engkau masih belum paham dengan perasaan hatiku dalam pada itu Senbok Hang telah mengetahui siapakah gadis yang selama ini mendampingi Xiao Ling, pikirnya dalam hati, Xiao Ling benar-benar sangat lihai, tak nyana puterinya Pak Tian Chung Chu pun berhasil digaib olehnya sebaliknya. Rit Bun Hontu jadi teramat gelisah, batinnya, pada saat ini situasi amat kritis dan berbahaya pertarungan seru berada di depan metu dan banyak nyawa tergantung padanya, kenapa kedua orang ini malahan saling menyatakan rasa cinta bila pikirannya bercabang bukankah berarti memberi peluang baik bagi Senbok Hang untuk menunggangi keadaan tersebut segera teriaknya. Urusan muda muri apakah cocok untuk dibicarakan dalam keadaan seperti ini Xiao Ling terkesiap, buru-buru dia pusatkan pikirannya kembali untuk siap sedia menghadapi segala kemungkinan. Dengan hati mendongkol Senbok Hang segera berpaling ke arah Rit Bun Hontu teraknya, Rit Bun Sian Seng, Perduli bagaimanakah perubahan situasi pada saat ini, bersiap-siaplah engkau untuk menerima sebuah pukulan dari Rit Bun Hontu tahu bahwa Senbok Hang amat membenci dirinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, nafsu membunuhnya, kini telah berjangkit kembali, sambil diam-diam mengerahkan tenaga untuk bersiap-siaga, serunya kembali. Sen Toa Chung Chu, jika engkau masih mampu melancarkan serangan balasan maka pada saat ini Xiao Ling tentu sudah mati konyol di ujung telapakmu Senbok Hang tertawa dingin, tiba-tiba ujung baju kirinya dikebaskan ke muka menerjang tubuh Xiao Ling. Sedang telapak kanannya segera menyusul dari belakang mengirim pula satu bacokan. Xiao Ling tarik napas panjang-panjang, tangan kiri menyapu keluar balas mengirim satu pukulan, sedang tangan kanan diayun menyentilkan ilmu Totokan dengan ilmu Sai Uel Lo O Sin Chi. Ketika menggunakan tenaga penuh pun ia bukan tandingan dari Senbok Hang apalagi sekarang tenaga dalamnya mesti dibagi dalam dua kegunaan, satu mengirim pukulan untuk membendung datangnya serangan dan yang lain melancarkan Totokan dengan ilmu Sai Uel Lo O Sin Chi. Pada saat sepasang telapak saling membentur satu sama lainnya, tubuh Xiao Ling bagaikan layang-layang putus segera terpental dan melayang di udara. Pada saat yang bersamaan pula Senbok Hang mendengus berat. Tiba-tiba ia putar badan dan lari dari tempat itu. Jelas ketika angin pukulan yang dilancarkan Senbok Hang berhasil mementalkan tubuh Xiao Ling tadi ia sendiri pun terluka oleh hantaman ilmu Totokan dengan ilmu Sai Uel Lo O Sin Chi tersebut. Senbok Hang gembong iblis yang maha dasyat dan memiliki daya tahan yang luar biasa ini benar-benar sangat hebat, sekalipun sudah terluka parah akan tetapi dia masih mampu mengerahkan tenaga dalamnya lagi. Ketika pergelangan kanannya diputar dan kemudian didorong ke depan, segulung angin pukulan berhawa dingin yang lunak dan halus dengan cepat meluncur ke depan menghantam tubuh It Bun Hantu. Sewaktu menyaksikan datangnya terjangan gembong iblis itu, It Hon Hantu merasa amat terperanjat, badannya buru-buru berputar dan siap meloloskan diri dari ancaman tersebut, tetapi pada saat itulah segulung angin pukulan yang luar biasa dasyatnya telah mendesak datang. Pukulan itu meluncur datang tanpa berwujud dan mengeluarkan sedikit suara pun, menanti ancaman itu sudah berada di depan mati. Ia baru merasa. Dalam kejut dan gugupnya It Bun Hantu mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyambut datangnya serangan tersebut. Ketika angin pukulan yang dilancarkan membentur dengan ancaman yang datang, It Bun Hantu segera merasakan keadaan tidak beres, dia merasakan pukulannya telah bertemu dengan rintangan yang amat kuat, bukan saja sepasang telapaknya terpental balik bahkan ia mendengus kesakitan dan tak bisa ditahan lagi tubuhnya mundur sepuluh langkah ke belakang dengan sempoyongan kemudian rubuh terjengkang di atas tanah. Semua peristiwa itu berlangsung dalam sekejap mata, pada saat telapak kanan Sembok Hang melancarkan angin pukulan menghajar tubuh It Bun Hantu gembong iblis itu mengebaskan pula ujung baju kanannya, empat kilatan cahaya tajam segera meluncur keluar dan menyerang Tong Lo Tai Tai serta Kim Ho Ahu Jin. Meskipun Tong Lo Ot Ni Tai sendiri adalah seorang ahli di dalam melancarkan serangan senjata rahasia, namun menghadapi ancaman senjata rahasia yang dilancarkan Sembok Hang itu dia tak berani menerimanya dengan tangan. Buru-buru tubuhnya mengagus ke samping meloloskan diri dari ancaman kedua titik cahaya tajam itu. Kim Ho Ahu Jin serta Tong Lo Tai Tai mempunyai tujuan yang sama, mereka serentak menghindar ke samping. Nenek tua dari keluarga Tong itu penasaran sekali, di ayun telapaknya balas melancarkan serangan, empat buah titik cahaya tajam segera meluncur ke udara dan menyambar ke arah tubuh gembong iblis tersebut. Senbok Hang cukup licik, setelah melancarkan pukulan dan senjata rahasia tubuhnya laksana kilat meluncur dan kabur ke arah sebelah barat. Menanti Tong Lo Ot Tai Tai melancarkan serangan dengan senjata rahasianya tubuh Senbok Hang telah berada kurang lebih empat tombak jauhnya dari tempat semula dan di dalam waktu singkat bayangan tubuhnya telah tenyap dari pandangan. Traang, traang, bunyi nyaring berkumandang dan kejauhan, rupanya senjata rahasia yang diancarkan Senbok Hang serta Tong Lo Ot Tai Tai sama-sama telah menumbuk di atas batu gunung. Angin puyuh telah lewat dan suasana pulih kembali dalam keheningan, seng surya memancarkan cahayanya yang lembut menyinari lembah sempit itu, mendatangkan rasa sepihening dan tenang. Suara isak tangis berkumandang memecahkan kesunyian. Kim Hoa Hujan tarik napas panjang-panjang sambil berpaling, tampaklah pakli peng sambil membopong tubuh siauling yang basah kuyup sedang bersandar di sebuah batu sambil menangis terseduh-seduh. Tong Lo Tai Tai segera menghela napas panjang, katanya luka dalam yang diderita si Yau Tai Hiap tentu parah sekali. Coba lihatlah bocah pemempuan itu menangis dengan begitu sedihnya tempat mana sih letaknya istana es di lautan utara itu tempat itu tersohor dan diketahui setiap orang, engkau tahu tentang paktian cungcu tanya Tong Lo Tai Tai. Aku tahu, apakah bocah perempuan itu adalah putrinya paktian cungcu. Aku dengar ilmu silat yang dimiliki bapaknya sangat lihai dan sangat mempengaruhi keadaan dunia persilatan. Menaruh rasa jari dan segan terhadap dirinya. Ia berhenti sebentar, tidak menunggu nenek tua dari keluarga Tong itu menjawab. Kembali ia berseru, Coba engkau periksalah keadaan diri Ed Bun Hontu, coba lihat sudah modar atau masih hidup. Jika nyawanya belum putus harap Elo Oh Jin suka menyelamatkan jiwanya, Tong Lo Tai Tai segera tertawa dingin. Tukasnya, orang itu licik dan banyak akal. Apa gunanya menolong manusia semacam itu? Aku rasa biarkan saja dia menderita sebab kalau dia masih hidup maka banyak perbuatan jahat yang bakai dilakukan lagi olehnya tidak salah. Ia memang licik dan banyak akal, akan tetapi justru karena kelicikan dan kecerdikannya itulah Senbok Hang baru bisa dihadapi. Menolong dia berarti memberikan seorang musuh tangguh yang licik dan cerdik. Bagi Senbok Hang baiklah kata Tong Lo Tai Tai. Kemudian sambil mengangguk, coba pergilah ke sana untuk memeriksa keadaan dan siau tai hiap. Pemuda itu mempengaruhi mati hidupnya seluruh umat bulim selama 30 tahun mendatang. A-a-a-a-i sedari tadi aku sudah menduga kalau tenaga dalamnya masih bukan tandingan dari Senbok Hang, tidak cocok baginya untuk adu kekuatan dengan keras lawan keras, tidak dinyana dugaan ki ternyata tepat sekali. Ia berhenti sebentar, lalu terusnya lagi, aku punya satu persoalan yang hingga kini masih belum kupahami. Apakah engkau dapat memberi penjelasan proa ion apa bagaimanapun? Toh kita sudah termakan racun keji yang dilepaskan Senbok Hang ke dalam tubuh kita, sekalipun tidak mati di ujung telapak gembo ak iblis itu paling banter jiwa kita masih bisa hidup beberapa hari lagi. Andai kata tadi kita mau turun tangan bersama untuk membantu siauling, aku rasa keadaan saat ini tentu akan jauh berbeda. Kim Hoa Hujan tertawa hambar. Perasaan pribadi yang membuat semua urusan jadi berantakan, sekarang mau menyesal rasanya juga terlambat katanya. Tonglo Tai Tai Tertegun, kemudian sambil tertawa getir gelengkan kepalanya berulang kali, ia segera mendekati Yedgun Hantu. Kim Hoa Hujan sendiri segera menghampiri pekli pengbisiknya dengan suara lirih, sudah jangan menangis rupanya pukulan maut yang dilancarkan Senbok Hang sehingga mementalkan tubuh siauling tadi telah membuat tubuh pemuda itu tercebur ke dalam air telaga, waktu itu pekli penggugup bercampur kaget sehingga gelagapan, menanti siauling sudah tercebur ke dalam air, gadis itu baru mendusin ia buru-buru menarik tubuh pemuda itu naik ke darat. Menyaksikan luka dalam yang diderita siauling parah sekali dan napasnya kembang kempis dengan amat lirih. Pekli penggugup merasa pikirannya semakin kalut tak bisa ditahan lagi menangislah gadis itu karena amat sedih. Ketika Kim Hoa Hujan berjalan menghampiri ke sisi tubuhnya, Pekli penggugup masih tetap tidak merasa. Menanti perempuan dari wilayah Biao itu berteriak gadis itu baru tersentak kaget dan mendusin dari lamunannya, dengan cepat dia angkat kepala memandang sekejap ke arah lawannya. Kim Hoa Hujan membungkam dalam seribu bahasa, Ia berjongkok dan memeriksa dada pemuda itu, lama sekali dia baru berkata jantungnya belum berhenti berdenyut, harapan untuk hidup masih tetap ada, apakah kau tak berusaha untuk menolong jiwanya? Kenapa musti menangis terus? Apakah dia masih tertolong? Tanya Pekli penggugup sambil menyekai rematanya dengan tangan kanan. Tentu saja masih tertolong sekalipun harapannya tidak begitu besar. Tertoh engkau musti berusaha dulu dengan sekuat tenaga kiranya setelah melakukan pemeriksaan terhadap denyut jantung Xiao Ling, Kim Hoa Hujan merasa bahwa luka dalam yang diderita oleh pemuda itu terlalu parah. Mampukah untuk ditolong? Masih merupakan suatu tanda tanya besar, karena itu dalam pembicaraan pun ia menunjukkan sikap ragu-ragunya terhadap Kim Hoa Hujan. Sebenarnya Pekli penggugup mempunyai pandangan yang jelek, akan tetapi setelah mendengar kalau Xiao Ling masih ada harapan untuk ditolong sikapnya seketika berubah, buru-buru serunya, saat ini pikiran Xiao Moai sedang kalut dan hatiku tidak tenteram, aku tak tahu apa yang mesti dilakukan. Cici dapatkah engkau menolong jiwanya? Kau percaya dengan diriku kalau engkau dapat menolong selembar jiwato aku, maka di kemudian hari aku tentu akan mempercaya dirimu. Perduli mampukah ku tolong jiwanya, aku harus berusaha dengan segenap tenaga, pikir Kim Hoa Hujan di dalam hati, segera serunya, harap kau baringkan tubuhnya di atas tanah Pekli pengmengiakan, dia baringkan tubuh Xiao Ling ke atas tanah. Diam-diam Kim Hoa Hujan mengerahkan tenaga dalamnya lalu menempelkan telapak tangannya di atas dada Xiao Ling, ujarnya kembali, dasar tenaga dalam yang dimiliknya amat bagus, sekalipun isi perutnya telah terluka ketika melangsungkan pertarungan melawan Senbok Hang, tetapi tenaga murninya masih mampu melindungi tempat-tempat bahayanya, karena itulah meskipun luka dalamnya sangat parah namun jantungnya sama sekali tidak berhenti berdenyut menggunakan kesempatan dikala masih berbicara, hawa murninya segera dikerahkan dan dengan cepat disalurkan ke dalam tubuh Xiao Ling. Mampukah luka dalam yang sedemikian parahnya itu disembuhkan, dalam hati kecilnya Kim Hoa Hujan sama sekali tak punya keyakinan, tetapi ia pun merasa tak leluasa untuk mengutarakannya keluar karena itu dia mengambil keputusan untuk beraduh nasib. Siapa sangka kejadian yang kemudian terjadi pun berada di luar dugaan Kim Hoa Hujan baru saja menyelesaikan kata-katanya mendadak Xiao Ling menghembuskan napas panjang dan membuka matanya kembali, setelah memandang sekejap ke arah Kim Hoa Hujan dan Pek Lipeng ia tersenyum lalu pejamkan matanya kembali. Pek Lipeng jadi amat kegirangan setengah mati menyaksikan si anak muda in mendusin serunya sambil tertawa, Cici, lihatlah dia telah mendusin, tidak salah dia telah mendusin jawab Kim Hoa Hujan sambil tertawa bingung. Di bawah sorot cahaya seng surya, tampaklah air muka Pek Lipeng berubah jadi merah padam, alisnya melentik dan matanya kelihatan jeli, terutama sekali sewaktu tertawa tampaklah sebaris giginya yang putih bersih. Terutama sepasang lesungnya yang manis di pipi membuat darah itu nampak lincah dan menyenangkan sekali. Kim Hoa Hujan segera berpikir di dalam hatinya, A-a-a-a-i, memang gadis cantik seperti inilah yang pantas untuk kawin dengan dia terdengar Pek Lipeng berkata kembali Cici, lihatlah, dia pejamkan matanya, apa yang mesti kita lakukan? Kim Hoa Hujan tertawa sedih. Tepatlah telapak kananmu di atas dadanya dan kerahkan tenaga dalam untuk menyerang denyut jantungnya, sambil berkata ia segera geserkan telapak kanan sendiri. Pek Lipeng memandang sekejap ke arah Kim Hoa Hujan lalu menempelkan telapak kanannya di atas dada siauling dan salurkan hawa murninya ke dalam tubuh pemuda itu. Beberapa saat kemudian gadis itu sudah kepayahan, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar membasai seluruh tubuhnya. Tiba-tiba siauling mengerahkan tangannya dan perlahan-lahan buka mati kembali, pada gadis itu serunya. Pengji, pergilah beristirahat. Aku baik sekali jawab Pek Lipeng sambil menyeka keringat dan tertawa, To'ako, bagaimana keadaan lu kamu sementara siauling hendak menjawab, Kim Hoa Hujan sudah keburu berseru lebih dahulu jangan banyak bicara siauling mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Nona ujar Kim Hoa Hujan lebih jauh. Pada saat dan keadaan seperti ini ia membutuhkan banyak waktu untuk beristirahat, jangan ganggu dirinya lebih dahulu dan jangan mengajak dia berbicara Pek Lipeng yang selamanya keras kepala dan angkuh saat ini berubah jadi halus dan penurut sekali. Terima kasih atas nasihat Cici, bisiknya. Kim Hoa Hujan menghela nafas panjang. Nona, baik-baik-baikah merawat dia, dengan kesempurnaan tenaga dalam yang dia miliki sekalipun sadar kembali tak akan ada perubahan apapun yang bakal terjadi, aku hendak pergi dulu habis berkata dia putar badan dan siap berlalu. Tiba-tiba Pek Lipengbangkit berdiri, serunya, Cici engkau hendak kemana aku datang dan wilayah Biau tentu saja harus pulang ke wilayah Biau, mau mati harus mati di desa kelahiran sendiri Cici. Kenapa engkau harus mati sambil membereskan rambutnya yang kusut Kim Hoa Hujan tertawa, jawabnya, sewaktu datang aku muncul dengan semangat yang menyala-nyala dan ingin angkat nama dalam dunia persilatan, siapa tahu setelah tiba di daratan Tionggoan aku baru tahu kalau di daratan terdapat begitu banyak jago yang lihai, kepandaian seperti yang dimiliki sebenarnya susah untuk berebut nama besar di Tionggoan. Ya ah dengan begitu aku pun jadi putus asa dan terpaksa harus pulang dengan membawa hati yang sedih dan murung, walaupun begitu, toh kau tak usah mati aku sendiri pun tak ingin mati, tetapi sekalipun tak ingin aku bakal mati juga kata Kim Hoa Hujan sambil tertawa sedih. Kenapa adik cilik, apakah engkau ingin mengetahui duduknya perkara hingga JIS? Tidak salah sahut Pek Lipeng, Cici telah membantu aku untuk menolong jiwa to aku, sudah sepantasnya kalau Xiao Moai pun berusaha keras untuk membantu tak ada gunanya, di kolong langit dewasa ini hanya ada dua orang yang mampu menolong jiwaku siapakah mereka yang satu adalah Senbok Hang, tapi sekarang aku telah bermusuhan dengan dirinya, tentu saja ia tak akan menolong diriku siapakah orang kedua Tok Ji Uyuk Ong Raja Obat bertangan keji orang ini tak menentu jejaknya dan jarang sekali ada yang tahu sekarang ia berada di mana, setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Lagipula kendati orang itu berhasil ditemukan belum tentu ia bersedia untuk mengobati penyakitku itu apakah engkau keracunan Cici tidak salah. Senbok Hang telah menanamkan bibit racun di dalam tubuhku. Racun itu bukan sembarangan racun melainkan sejenis racun yang sangat lihai, di kolong langit-dikolong langit pak kekurangan tabib sakti, apa salahnya kalau Cici periksakan diri kepada seorang tabib yang lihai satu gagal cari yang lain dan demikian seterusnya, siapa tahu kalau salah satu di antara mereka sanggup untuk memunahkan racun dalam tubuhmu itu sambil tertawa Kim Hoa Hu Jin gelengkan kepalanya. Syao Moai, tahukah engkau bahwa Enchimu juga seorang ahli di dalam menggunakan racun? Aku tidak tahu, tetapi kalau memang engkau pandai dan ahli dalam menggunakan racun, kenapa tidak berusaha sendiri untuk memunahkan racun yang mengeram di dalam tubuhmu setiap orang di kolong langit yang mampu menggunakan racun hidup? Rasanya tak seorang pun yang mampu melampaui aku Kim Hoa Hu Jin dari wilayah Biao, apa sih yang dimaksudkan racun hidup Eohm, adikku Cilik? Apakah kau belum puas kalau belum bertanya? Sejelas-jelasnya usiaku masih muda dan tak tahu urusan. Selama berada di istana salju di atas ada orang tua di bawah ada kawanan pelayan semua urusan tak perlu aku risaukan sendiri lain keadaan. Dengan sekarang, aku harus ikut to' aku berkelana di dalam dunia persilatan, Tentu saja semakin luas pengetahuanku semakin baik. Cici, apakah engkau merasa siau mo'ai terlalu cerwet dan banyak bicara baiklah akan ku terangkan kesemuanya itu kepadamu? Seru Kim Hoa Hu Jin kemudian dengan perasaan apa boleh buat. Yang dimaksudkan sebagai racun hidup adalah makhluk-makhluk hidup yang bernyawa, seperti ular berbisa, kelabang laba-laba berbisa, kalah dan lain sebagainya. Oh-oh-oh-oh-oh, akan mengerti sekarang seru peklipeng sambil mengangguk. Jadi sebagian besar para jagoi yang suka menggunakan barang-barang berbisa, biasanya menggunakan racun-racun mati. Hanya saja inilah kera Cici pribadi. Sebagian besar racun mati dibikin dari tubuh makhluk racun yang sudah mati. Kalau Cici memang mengerti akan racun hidup masa terhadap racun mati sama sekali tidak mengerti. Tentu saja mengerti hanya ku tidak begitu menguasai siauling yang selama ini masih beristirahat dengan metu, terpejam mendadak membuka matanya dan meloncat bangun. Cici, kau serunya. Eeei bukankah sudah ku katakan tadi jangan banyak bicara, kenapa kau tak suka mendengarkan nasihat ku ayoh cepat berbaring, Oh Melkim Hoa Hu Jin dengan alis berkerut. Aku sudah tidak apa-apa lagi jawab siauling sambil menggeleng, setelah ku coba untuk mengatur pernafasan, terasalah semua peredaran telah berjalan dengan lancar. Cici tak usah menguatirkan tentang diriku. Kim Hoa Hu Jin melirik sekejap ke arah Pak Lipeng, lalu berkata, Saudaraku engkau harus baik-baik berjaga diri, tahukah engkau betapa kuatir dan perhatiannya terhadap keselamatanmu. A-a-a-andai kata engkau benar-benar terjadi sesuatu hal yang tidak beres. Aku lihat dia tentu akan enggan hidup seorang diri di kolong langit siauling berpaling, tampaklah Pak Lipeng dengan wajah tersipu-sipu rundukan kepalanya rendah-rendah, hal itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Kim Hoa Hu Jin sedikit pun tidak salah. Siauling segera menghela nafas panjang. Cici maukah engkau dengarkan beberapa patah kata ku tanyanya, baik, katakanlah Siawta telah mahami maksud hati Cici di dalam pembicaraan barusan, jika engkau hendak kembali ke wilayah Biau dan tak mau mencampuri urusan dunia persilatan lagi tentu saja Siawta tak akan mencegah atau menghalang-halangi niatmu itu, akan tetapi sekarang, kau tidak boleh pergi dahuk, sebab di dalam tubuhmu masih bersarang racun aneh yang amat keji, di wilayah Biau tak ada orang yang mampu menyembuhkan penyakitmu itu apakah aku masih bisa ditolong orang, seandainya tetap berada di daratan Tionggoan paling sedikit kau akan menjumpai kesempatan untuk mendapat pengobatan. Seandainya Cici sampai mati maka diluaran hal tersebut akan dianggap orang sebagai pengkhianatanmu terhadap Senbok Hang, tetapi dalam kenyataan semuanya itu bisa terjadi lantaran diri Siawta, mendengar perkataan itu Kim Ho Ahujian segera tertawa terkekeh-kekeh, sikap genit dan terbukanya pulih seperti sedia kala ia berseru, nanti atau besok toh akhirnya akan mati juga kenapa aku mesti mencelakai diri sendiri karena engkau Cici tak usah menutup-nutupi persoalan ini, tadi Siawta telah menangkap senyumanmu yang sedih dan murung, jika bukan lantaran aku, engkau tak nanti mengkhianati Senbok Hang, dan jika Cici tidak berkhianat maka jenazahku pada saat ini mungkin sudah mendingin, justru karena pengkhianatan dari Cici inilah yang membuat hati Senbok Hang keder dan segera melarikan diri anggap saja perkataanmu benar, kau pun tak akan mampu menolong atau membantu diriku ia menghela nafas panjang, setelah berhenti sebentar lanjutnya, aku lihat rasa cinta nona pekli terhadap dirimu amat suci dan telah mendalam sekali, Cici merasa menyesal sekali tak dapat menemani dirimu lebih lama, aku hanya berharap agar di kemudian hari kau bisa baik-baik melayani dirinya. Ia masih muda dan polos tidak seperti aku yang tak tahu aturan dan terlalu binal, tak usahlah engkau mengurusi diri Cici lagi tidak menanti jawaban dari Siawling lagi, ia putar badan dan cepat berlalu dari sana. Siawling jadi amat gelisah, segera teriaknya keras-keras, Cici tunggu sebentar dengan cepat ia berusaha meloncat bangun dari atas tanah. Melihat pemuda itu meloncat bangun, Kim Ho Ahu Jin segera menghentikan langkahnya dan berjalan balik tegurnya, eee eee kau mau apa ayoh cepat duduk Siawling terharu sekali terutama setelah menyaksikan sikapnya yang begitu menaruh perhatian terhadap dirinya, dalam hati segera pikirnya. Perempuan ini meskipun wataknya terlalu jelek, setiap hari bermain dengan makhluk beracun dan membunuh orang tak berkedip, akan tetapi terhadap diriku boleh dibilang baik sekali, beberapa kali dia telah menyelamatkan jiwaku. Rasa setia kawannya murni dan bukan berpura-pura belaka, aku tak boleh minyakkan perasaannya itu, satu ingatan segera berkelebat dalam benaknya dengan cepat. Dia berkata, andai kata Cici setuju untuk tetap tinggal di sini, Siaw te segera akan duduk bersemedi dan mengatur pernapasan Cici, kabulkanlah permintaannya sambung pek lipeng dengan cepat. Kim Ho Ahu Jin menghela nafas panjang. Aal, cepatlah duduk untuk mengatur pernapasan jangan membuat darah jadi menggumpal di sekitar lukamu, aku akan tetap tinggal di sini untuk menanti dirimu, katanya. Aku percaya dengan perkataan dan Cici, sahut Siaw ling, sehabis berkata ia segera duduk bersilah dan mulai mengatur pernapasan. Sementara itu Tonghe Lo Otai Tai dengan wajah serius telah berjalan mendekat, dengan nada kuatir ia bertanya. Apakah Siaw Tai Hiap berada dalam keadaan baik-baik? Kim Ho Ahu Jin mengangguk. Ia sudah dapat mengatur pernapasan sendiri tentu saja keadaannya sudah tidak mengapa lagi, bagaimana dengan keadaan It Bun Hon Su apalah masih parah lukanya? Dia telah sadar kembali dari pingsannya, tetapi luka dalam yang dideritanya terlalu parah jawab Tonghe Lo Otai Tai. Aku telah memberi dua butir pil yang mujarap untuk menyembuhkan luka dalamnya dan kini ia sedang berbaring untuk beristirahat. Pil yang ku berikan kepadanya bukan obat yang khusus untuk menyembuhkan luka dalam, apakah berkasiat atau tidak sukar untuk diduga. Tetapi aku telah berusaha dengan segala kemampuan yang kumiliki, apakah kau telah mencoba untuk memperlancar peredaran darahnya dengan pengerahan tenaga dalammu? Sudah kugunakan, tetapi terhadap luka dalamnya yang terlalu parah itu penyaluran tenaga dalam sama sekali tidak memberikan bantuan yang berarti Kim Ho Ahu Jin termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya, tidak menjadi soal, asal ia bisa sadar kembali dari pingsannya ini berarti jiwanya bisa tertolong dan tak bakal mati lagi. Kenapa tanya tongelotai-tai tercegang? It pun hantu cendik dan banyak akal, pengetahuannya luas sekali dan lagi pula pandai di dalam ilmu pertabiban, asal ia bisa mendusin dari pingsannya maka dia pasti akan bisa memeriksa diri sendiri serta berusaha untuk mengobati luka nyetongelotai-tai termenung berpikir sebentar, lalu ujarnya pula, setelah kali ini aku berhianat terhadap diri Senbok Hang dan memusuhi dirinya dengan mempertaruhkan mati hidupku, barulah ku sadari bahwa Senbok Hang sebenarnya seorang manusia yang licik, kejam dan sama sekali tak berperih kemanusiaan, bila kita tetap menjual nyawa bagi dirinya maka paling akhir kita semua pun tak akan lolos dari kematian, A.A.I. Aku rasa berhianat memang merupakan satu-satunya jalan yang paling benar. Kini yang paling penting adalah soal keselamatan dari Siaw Tai Hiap. Setelah Senbok Hang berkuasa dan menyebarkan kekuasaan serta pengaruhnya ke dalam dunia persilatan, banyak partai serta perguruan besar yang jari dan takut terhadap dirinya, kalau bukan takut karena kekejaman gembong iblia itu mereka terdesak oleh kekuatan yang minim, di kolong langit hanya Siaw Tai Hiap seoranglah yang berani secara terangan memusuhi Senbok Hang, dialah satu-satunya harapan bagi kita semua untuk memimpin seluruh umat bulim untuk bangkit berjuang serta menumbangkan kekuasaan dari gembong iblis itu, karenanya bukan saja ia tak boleh mati bahkan luka yang dideritanya harus diusahakan untuk semibuh dengan secepatnya, tenaga dalamnya amat sempurna lagi pula tubuhnya dilindungi oleh Hawa Hiekeng yang kuat, meskipun ketika itu dia dihantam sampal muntah darah oleh pepukulan Senbok Hang yang mahadasyat itu. Akan tetapi luka dalam isi perutnya sama sekali tidak parah sambung Kim Hoa Hu Jin. Setiap perkataan yang diutarakan Tongelo Otai Tai dapat didengar oleh Siaw Ling dengan jelas, tetapi karena ia sedang mengatur pernaasan maka walaupun mendengar namun pemuda itu tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tiba-tiba pekli pemenghela nafas panjang, sambil memandang ke arah Kim Hoa Hu Jin ujarnya, menurut anggapanmu apakah Senbok Hang sendiri pun menderita luka yang amat parah dipandang sepintas lalu dia pun menderita luka yang sangat parah, tetapi benarkah parah sekali aku kurang yakin, paling sedikit lukanya tak akan separah apa yang diderita oleh Siaw Ling. Saat ini aku rasa luka yang diderita Senbok Hang parah sekali selatong lo tai tai mendadak. Dari mana kau bisa tahu? Tanya Kim Hoa Hu Jin. Pada mulanya aku memang mempunyai pandangan seperti apa yang barusan kau kemukakan, tetapi sekarang aku telah mempunyai pandangan lain terhadap persoalan tersebut. Harap engkau suka memberi penjelasan lebih jauh manusia yang paling ditakuti Senbok Hang adalah Siaw Ling, orang yang paling dibenci olehnya juga Siaw Ling, andai kata ia masih memiliki sasa tenaga bukankah ketika itu dengan gampang sekali ia bisa merubuhkan Siaw Ling, kenapa ia tidak membunuh pemuda itu Kim Hoa Hu Jin tertegun lalu serunya, sedikit pun tidak salah, andai kata aku yang menghadapi persoalan itu musuhku tentu akan ku lenyapkan dengan-dengan cepat. Apalagi dia adalah Senbok Hang yang kejam oleh sebab itu, aku lantas menarik kesimpulan pastilah Senbok Hang telah menderita luka yang jauh lebih parah dan pada apa yang kita duga semula tetapi mengapa gerak-geriknya masih gesit dan cepat sekali hal ini disebabkan dia paksakan diri untuk mengerahkan hawa murninya yang terakhir, perjalanan meski dilakukan cepat dan gesit namun hal itu merupakan suatu paksaan Kim Hoa Hu Jin termenung sebenar, lalu ujarnya bagi seorang yang memiliki tenaga dalam yang sempurna, daya tahannya luar biasa sekali, dan antara keduanya itu mempunyai bubungan yang erat sekali. Setelah memukul Xiao Ling menjadi luka parah ternyata Senbok Hang tak mau membinasakan lawannya, jelas dibalik kesemuanya itu terselip hal-hal yang tidak beres andai kata lukanya terlalu parah, sekalipun semua tenaga sudah digunakan rasanya gerakan tubuhnya tak akan secepat itu tiba-tiba Kim Hoa Hu Jin bangkit berdiri, katanya bila dugaan Tong Chiang Bun Jin tidak salah, maka kendati Senbok Hang bisa kabur dengan gerakan cepat, tak mungkin dia bisa pergi terlalu jauh. Kenapa kita tidak menggunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk sekalian membinasakan dirinya? Aku rasa pada saat India tentu sudah menggabungkan diri dengan Ciu Cao Ling sekalian untuk menghadapi Senbok Hang. Aku Kim Hoa Hu Jin memang merasa agak keder dan takut sebab aku tahu bahwa kepandaian silat yang kumiliki masih bukan tandingannya tetapi kecuali dia terhadap tiap jago lihai yang berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Cheng, Aku percaya diriku masih mampu menghadapinya, ditambah pula dengan senjata rahasia beracun milik Tong Helo Ho Jin, aku rasa tidak sulit bagi kita untuk membasmi kurcaci-kurcaci tersebut. Beberapa patah kata ini segera membangkitkan kembali semangat gagah Tong Lo Tai Tai, serunya perkataan Hu Jin memang tepat sekali dia menyapu sekejap ke arah Sia Ling dan melanjutkan, setelah kita pergi, andai kata jago lihai dari pihak perkampungan Pek Hoa San Cheng datang lagi, aku rasa Nona Pek Li tak mungkin bisa menghadapinya seorang diri tidak menjadi soal sahut Kim Hoa Hu Jin sambil tertawa hambar, menurut penilaian kuilmu silat yang dimiliki Nona Pek Li tidak berada di bawah kita berdua. Dengan adanya dia yang melindungi Sia Ling serta Rit Bun Hon Chu aku rasa musuh tak akan mampu mengapa-apakan mereka samtel berpaling ke arah Pek Li pengtambahnya, Nona, baik-baiklah melindungi keselamatan Sia Ling, aku serta Tong Lo Tai Tai akan pergi melakukan pengejaran terhadap rombongan Senbok Hang dan kalau bisa akan membinasakan semua, andai kata sebelum kentongan kedua kami belum juga kembali, maka Nona tak usah mengurusi nasib kami berdua lagi Pek Li pengsegera mengerutkan dahinya. Siao Niu Ai setuju sekali dengan pandangan dari Tong Lo Hu Jin, meskipun Senbok Hang berhasil melukai Toa Koku, tetapi dia sendiri pun menderita luka parah di tangan Toa Koku, sesudah berhenti sebentar, ia maju menghampiri kehadapan Kim Ho Ahu Jin, katanya dengan halus, Cici, aku tak berani menghalangi niat kalian berdua untuk mengejar dan membinasakan Senbok Hang karena tujuan kalian bukan lain adalah untuk merebut obat pemunah yang kalian butuhkan. Tetapi sebelum itu ada satu hal aku harap agar Cici suka mengawalkannya lebih dahulu persoalan apa tanya Kim Ho Ahu Jin dengan suara lembut. Asal bisa kulakukan tentu akan kukabulkan permintaanmu itu Pek Li peng tersenyum ujarnya, Toa Koku amat merindukan dirimu, aku harap setelah pergi dari sini cepat-cepatlah kembali kemari baik sahut Kim Ho Ahu Jin sambil mengangguk, berhasil atau tidak kami menyusul Senbok Hang, sebelum kentongan kedua pasti akan kembali ke sini sambil berpaling ke arah Tong Lo Otaitai, segera tambahnya. Mari kita pergi. Kedua orang itu segera enjotkan badan dan berlalu dari sana, dalam selejap mece bayangan tubuh mereka sudah lenyap tak berbekas. Xiao Ling yang sedang mengatur pernafasan dapat menangkap semua pembicaraan dari Tong Lo Otaitai serta Kim Ho Ahu Jin meskipun ia tahu kalau mereka berdua akan pergi akan tetapi pertama, saat itu semedinya sedang mencapai pada puncak yang paling berbahaya, ia tak mungkin bisa buka suara. Kedua, dia tahu kepergian mereka berdua kendati tak berhasil membinasakan Senbok Hang sedikit hariak dapat merampas balik sedikit obat pemunah yang dapat menolong jiwa mereka berdua, maka pemuda itu pun tidak menghalangi kepergian mereka. Menanti bayangan tubuh Kim Ho Ahu Jin berdua sudah lenyap dari pandangan pekli pengbaru bangkit dan menghampiri Itbun Hantu. Ia lihat Si Itbun itu berbaring di atas tanah dengan metu, terpejam rapat napasnya lirih dan nampaknya setiap saat kemungkinan bisa putus dan berhenti. Sementara itu Seng Surya telah condong ke barat, seberkas cahaya kuning emas memantul dari balik lembah dan menyinari wajah Itbun Hantu yang pucat pias bagaikan mayat. Darah kental masih mengalir keluar dari bibir dan lubang hidung orang itu. Rupanya luka dalam yang ia derita jauh lebih parah daripada apa yang diderita Siow Ling. Pekli penghela napas panjang ia menekan ulu hati Itbun Hantu dengan tangannya yang halus kemudian bisiknya dengan suara lembut. Itbun Sian Seng apakah engkau dapat mendengar suara ku? Itbun Hantu membuka sepasang matanya yang sayu dan memandang sekejap ke arah Pekli Teng. Kemudian dengan lemas pejamkan matanya kembali. Bibirnya bergetar seperti mau bicara namun tak sedikit suara pun yang mampu meluncur keluar. Aku tahu, kau tak usah banyak bicara bisik Pekli penghambil mengangguk dia mengerahkan tenaga dalamnya dan melanjutkan, Itbun Sian Seng aku hendak mengerahkan tenaga dalamku untuk membantu memperlancar peredaran darahmu. Segulung hawa panas segera mengalir ke dalam tubuh Itbun Hantu dan menyebar ke seluruh sudut tubuh. Meskipun usianya masih muda namun tenaga dalamnya sempurna sekali. Hawa murni bagaikan gulungan ombak di samudera memancar masuk ke dalam tubuh orang itu serta bantu memperlancar peredaran darahnya. Sementara itu Itbun Hantu sudah mulai rasakan keempat anggota badannya jadi beku dan kaku, di bawah desakan hawa murni Pekli pengperlahan-lahan ia peroleh kembali kebangatan badan. Kurang lebih sepentanak nasi kemudian, air muka Itbun Hantu yang pucat pias bagaikan mayat itu bersemu merah kembali ia tarik napas panjang-panjang. Menyembuhkan luka dengan kera mengerahkan tenaga dalam merupakan pekerjaan yang paling membuang tenaga, walaupun baru sepertanak nasi lamanya namun Pekli pengsudah basah kuyuk oleh air keringat setetes demi setetes peluh tersebut jatuh menetes di atas pakaian Itbun Hantu. Meskipun darah itu sudah mulai kepaayahan akan tetapi sesudah mengetahui bahwa Itbun Hantu mulai menunjukkan tanda-tanda hidup ia tahu, jika pertolongan dihentikan maka wahannya selama ini akan mengalami kegagalan total, karena itu sambil menggertak gigi dia paksakan diri untuk tetap bertahan. Seperminum teh lamanya kembali sudah lewat, tiba-tiba Itbun Hantu membuka mulutnya dan muntah darah kental, setelah itu sambil membuka mata ujarnya, terima kasih atas pertolongan dari nona saking lelahnya Pekli pengsudah merasakan matanya berkunang-kunang dan kepalanya pusing tujuh keliling menanti Itbun Hantu buka suara ia baru sadar. Oh oh oh, kau telah mendusin bisiknya. Budi pertolongan yang nona berikan kepada ku tak akan ku lupakan untuk selamanya, asal aku tidak mati maka budi ini tentu akan ku balas Pekli peng menghembuskan napas panjang, dia singkirkan tangan kanannya dari atas dada Itbun Hantu dan berkata, Itbun Sian Seng jangan hentikan mengerahkan tenagamu, usahakanlah agar darah jangan menggumpal di dalam tubuh, kau sungguh beruntung karena bisa mendusin, aku sudah tak kuat menahan diri, matanya dipejamkan dan gadis itu segera bersemedi untuk mengatur pernapasan sendiri. Entah berapa lama sudah lewat ketika Pekli peng menyelesaikan semedinya cuaca telah gelap dan malam hari pun telah menjelang datang. Siauling sambil tersenyum berdiri di sisinya, sedang Itbun Hantu masih tetap duduk bersemedi. To aku, jam berapa sekarang tanya Pekli peng sambil membereskan rambutnya yang kusut, kentongan pertama baru saja lewat Pekli peng tersenyum. Tempo dulu aku selalu beranggapan kepandayan silat yang kumiliki sangat hebat, tetapi sekarang aku baru merasa bahwa diriku sebetulnya ibarat kunang di tengah malam buta, kepandayan dan tenaga dalam yang kumiliki masih terbatas sekali, cuma menolong seorang manusia pun aku sudah kehabisan tenaga macam begini, aaai aku betul-betul tak berguna pengji menolong orang dengan menggunakan hawa murni merupakan suatu pekerjaan yang sangat memakan tenaga Itbun Hantu yang sedang duduk bersemedi mendadak membuka matanya dan berkata tadi napasku sudah kembang kempis dan keempat anggota badanku sudah kaku. Andai kata tenaga dalam yang dimiliki Nona tidak sempurna dan menolong diriku tepat pada waktunya, mungkin mayatku saat ini sudah mendingin. Apakah engkau merasa berterima kasih sekali terhadap diriku tanya peklipeng sambil membelalakan matanya lebar-lebar. Nona telah menyelamatkan jiwaku dari lembah kebancuran sudah tentu aku merasa berterima kasih sekali terhadap dirimu jawab Itbun Hantu dengan sikap yang hormat sekali. Kau tak usah berterima kasih kepada aku, asal di kemudian hari jangan memusuhi toa koku lagi hal itu sudah lebih dari cukup siau tai hiap berbudiluhur dan bijaksana, senbok ahang kejam dan licik mereka adalah perumpamaan yang kelihatan jelas perbedaannya, tentu saja aku akan berusaha sedapat mungkin untuk membantu siau tai hiap, apalagi Nona pun berharap demikian tiba-tiba peklipeng teringat kembali akan kita pusaka peninggalan dari Raja Seruling segera ujarnya, Itbun Sian Seng, bolahkah aku memohonkan satu persoalan kepadamu silahkan Nona utarakan, aku pasti akan menyanggupinya tanpa membantah, kau suruh aku terjun ke api aku akan terjun ke api sungguhkah itu tanya peklipeng sambil tersenyum. Tentu saja sungguh bagaimana kalau aku mohon kepadamu agar kitab peninggalan dari Raja Seruling menjadi milik siau to aku dan kau jangan memintanya balik, baik aku akan mengawalkan permintaanmu itu jawab Itbun Hantu sambil tertawa. Jawaban yang begitu terus terang dan cepatnya itu seketika membuat Siauling jadi tertegun, ia tak menyangka kalau pihak lawan bersikap demikian relanya. Itbun Heng, perkataanmu itu muncul dari dasar hati ataukah karena terpaksa oleh keadaan seorang lelaki sejati takkan mengangkangi barang milik orang. Aku benar-benar tidak bermaksud untuk mendapatkan kitab pusaka tersebut bagiku sendiri, perkataanku diucapan dari dasar hati jawab Itbun Hantu dengan wajah serius. Bukan saja kitab pusaka peninggalan, dari Raja Seruling mulai detik ini akan menjadi milik siau tai hiap, bahkan pedang pendek yang amat tajam itu pun kuhadiahkan pula untukmu, kenapa tanya Siauling dengan hati tercengang. Itbun Hantu menghela napas panjang, katanya, aku sudah tua sekalipun kitab pusaka peninggalan sepuluh jago yang ada di istana terlarang berhasilku peroleh tak nanti semua kepandayan itu mampu ku pelajari, sejak dulu hingga kini memang sering dijumpai tokoh sakti yang memiliki ilmu silat amat tinggi, namun belum pemahku jumpai ada orang yang bisa panjang umur diri selamanya tak akan mati, dia angkat kepala memandang bintang yang bertaburan di angkasa, kemudian melanjutkan, ini tahun umurku sudah mendekati 60 tahun, kesehatan badanku mungkin tidak mengijankan aku untuk memperdalam ilmu silatku lebih jauh, setelah mengalami peristiwa besar ini banyak persoalan yang berhasilku pecahkan banyak masalah yang berhasilku pahami. Bicara terus terang pedang pendek dan kitab pusaka itu sebenarnya tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa bagi kurit Bun Sian Seng, kau masih belum terhitung tua seru pek lipeng setelah mendengarkan pembicaraan yang bernada putus asa itu. Benar Nona, bagi orang yang belajar silat aku memang belum terhitung tua tetapi dasar kepandayan siatku terlalu jelek, tetapi bukankah Hengka sudah membaca banyak buku selah pekli pengdengah cepat? It Bun Hantu tersenyum. Aku memang sudah membaca banyak buku, membicarakan soal kecerdikan belum tentu aku berada di bawah Senbok Hang. Dia alihkan sorot matanya ke atas wajah Xiao Ling, lalu melanjutkan, sebuah pukulan udara kosong yang dilancarkan Senbok Hang telah mengirim diriku ke tepi lembah kematian, untung Nona pekli telah selamatkan diriku dari sisi lembah kematian tersebut. Bicara yang sesungguhnya budi pertolongan ini harus kubalas kau tak usah membalas budi kepada ku bantu saja siatku aku kata pekli peng sambil tertawa. Aku memang punya pikiran itu, selama jiwaku belum melayang aku pasti akan membantu siatai hiap dan beradu kekuatan dengan Senbok Hang. Yang, pekerjaan ini merupakan suatu pekerjaan yang mulia dan besar, aku pasti akan berusaha dengan segala kekuatanku untuk menghalangi rencana Senbok Hang mengangkangi dunia persilatan, sebab bila ia berhasil dengan rencananya maka dunia persilatan akan selalu diliputi kegelapan, badai pembunuhan tentu akan merajalillah di mana-mana jika Rit Bun Sian Seng mau membantu, aku merasa berterima kasih sekali, seru Xiao Ling. Saat ini Xiao Tai Hiap merupakan simbol atau lambang bagi kekuatan butim yang menentang pengaruh Senbok Hang. Engkau telah mendapat simpatik dan dukungan banyak orang, tetapi kau mesti ingat Senbok Hang adalah seorang manusia sadis yang dingin tenang serta memiliki organisasi yang sempurna, ilmu silatnya lihai dan jalan pikirannya sukar diraba orang lain, maka dari itu andai kala Xiao Tai Hiap tak mampu mengorganisasi para jago bulim yang bersimpatik dan mendukung dirumu secara baik, kekuatan neraka sukar untuk dipergunakan setiap waktu dalam menentang kekuasaan Senbok Hang. Walau aku tak mampu tetapi aku bersedia untuk susunkan siasat bagus bagi Xiao Tai Hiap ia berhenti sebentar lalu sambungnya kembali. Cuma sayang setiap peraturan partai besar saling berbeda dan pendapat merekap pun tak sama, bila kita tak memiliki rencana yang matang dan sempurna dalam waktu singkat tak akan mendapatkan manfaat apapun. Sebelum menyusun rencana besar itu aku harus coba memikirkannya secara masak dan mendetil, persoalan paling penting yang harus kita lakukan sekarang adalah berusaha untuk merawat luka yang kita derita, Xiao Tai Hiap jika kau percaya dengan diriku mari kita cari dahulu suatu tempat yang tersembunyi untuk merawat luka. Setelah kesehatan kita pulih kembali baru kita bicarakan yang lain jalan pikiran Xiao Ling jauh berbeda dengan jalan pikiran It Bun Hon Tu, yang dipikirkan saat ini adalah bagaimana caranya mencari suatu tempat yang tersembunyi untuk mempelajari isi kitab pusaka itu agar sampai waktunya kepandaian sakti itu dapat dipergunakan untuk menghadapi Gheok Xiao Long Kun, terutama sekali janji pertemuannya dengan Gheok Xiao Cha di dasar tebing. Tuan Hun Ghe sudah berada di depan matu, tentu saja rahasia hatinya ini tidak leluasa baginya untuk diutarakan keluar, setelah termenung sebentar katanya maksud baik It Bun Sian Seng biarlah ku terima di dalam hati saja. Andai kata aku orang Xiao mampu hidup selama tiga bulan lagi aku pasti akan berkunjung sendiri ke rumah Sian Seng dan mohon petunjuk dari mu It Bun Hon Tu Tertegun, bibirnya bergerak hendak menanyakan persoalan itu namun akhirnya ia batalkan niatnya itu. Sejak dahulu aku orang Shisyao sudah kagum dengan kecerdikan diri Sian Seng ujar Siaoling lebih jauh, dalam perjuanganku melawan Senbok Hang aku pasti akan minta bantuanmu, apakah kita dapat menetapkan janji untuk bertemu di kemudian hari? Maksudmu bertemu setelah tiga bulan mendatang tanya It Bun Hon Tu cepat. Tidak salah paling sedikit harus lewat tiga bulan baik lal tiga bulan mendatang aku akan menantikan kehadiranmu di depan Kuli Leng In Si di tepi telaga Si OU selama sebulan. Jika dalam waktu satu bulan Xiao Tai Hiap tidak datang maka aku akan mencukur rambut jadi Huo Shioo dan selama hidup akan menetap di Kuli Leng In Si. Asal aku tidak mati, janji itu pastikan ku penuhi baiklah, kita tetapkan demikian saja nah, sampai jumpa ia bangkit untuk menjura lalu putar badan dan berlalu dari tempat itu. Dari langkahnya yang sempoyongan Siaoling tahu kalau luka dalam yang dideritanya parah sekali, segera serunya Sian Seng, langkahmu gontai dan tidak tetap bagaimana kalau kuantar dirimu beberapa jenuh tak usah tampik It Bun Hon Tu sambil tertawa. Aku percaya masih mampu untuk turun dari bukit ini, Xiao Tai Hiap tempat ini tak baik untuk ditinggali terlalu lama. Lebih baik cepatlah berlalu dari sini jika aku bersikeras mengantar dia, mungkin tindakanku akan mengundang rasa tak senang hati di dalam hatinya, lebih baik biarlah ia pergi sendiri, pikir Siaoling. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.